bulan Juli, 16 Juli, tahun berapa? 2023, istimewa enggak? ya biasa Pak, ya biasa 16 Juli, 2023 itu biasa aja Pak kalau kemarin tanggal berapa? 15 Juli, 2023, istimewa enggak? ya biasa Pak, ya biasa Pak ya karena itu, karena kita itu mau menganggapnya biasa dan memang pemahaman kita itu biasa ya kita mengisi dengan biasa tapi kalau kita menyadari tanggal 16 Juli, 2023 istimewa enggak? ya biasa Pak gitu ya sekarang begini 16 Juli, 2023 ada enggak selain hari ini? 16 Juli, 2023 ada enggak selain hari ini? saya ulangi lagi ya 16 Juli, 2023 ada enggak selain hari ini? jadi 16 Juli, 2023 itu adanya cuma sehari sepanjang sepanjang zaman bukan hanya sepanjang hidup jenengan jadi 16 Juli, 2023 adanya itu cuma hari ini tidak pernah ada di masa yang lalu dan tidak akan pernah ada lagi di masa yang akan yang akan datang 16 Juli, 2023 adanya cuma hari hari ini berarti ini hari yang istimewa atau hari yang biasa? ini hari yang sangat istimewa sebetulnya makanya kalau seandainya hari ini tidak kita isi dengan amal soleh ya berarti kita isi dengan amal yang tidak soleh padahal itu akan berlalu jadi sejarah enggak akan pernah terulang hari ini itu 16 Juli, 2023 kalau kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat maka nanti di masa yang akan datang akan kita kenang sebagai sesuatu yang bermanfaat tapi kalau hari ini kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sudah akan berlalu untuk selama selama-lamanya jadi hari ini itu hari yang istimewa sebetulnya hari kemarin ya istimewa besok ya istimewa maka bagi orang yang paham sebetulnya tidak ada hari yang tidak istimewa karena unik hanya ada satu saja gitu makanya orang yang paham maka dia akan memanfaatkan itu dengan sungguh dengan sungguh-sungguh tapi kalau orang yang enggak paham ya dia menganggap itu sebagai hal yang biasa nah ini pentingnya kita itu menghayati ilmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati